Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya memiliki wantan pertanyaan dari Naila di Jombang Kalau ayah tidak menafkahi anaknya padahal ayahnya mampu bagaimana hukumnya Gus? Waalaikumsalam untuk saudari Naila Bagaimana kalau ayah tidak menafkahi anaknya padahal mampu bagaimana hukumnya? Ini yang ditanyakan nih Hukumnya bapak atau hukumnya dia harus bagaimana? Kalau ditanya hukumnya ya Bagi sang ayah itu Ya kita lihat Kalau memang mampu benar ya Tidak mau menafkahi Ya berarti kan meninggalkan kewajiban Wajib menafkahi anak istri Kalau meninggalkan kewajiban berarti ya Ya tidak boleh ya haram lah Nah itu kalau Tidak menafkahi Pertanyaannya yang lain Bagaimana sikap anak? Ya harus tetap urmat Ya karena dia harus berul waliden Urusan tidak menafkahi Urusan ayah dengan Allah SWT Jangan sampai kita terpengaruh Itu dosa ayah sama Allah Bagaimana istri? Ya tetap harus Taat pada suami Hormat suami Kalau mau menuntut boleh Tapi Jangan sampai menyakiti hati Ada khatis begini Hindun ini Suaminya juga pelit Gimana Nabi? Boleh gak kita ngambil dari sakunya misalkannya Tanpa sepengetahuan Abu Sufyan Ya tapi Nabi Menyarankan begini Ambil Apa yang cukup untuk engkau Dan cukup untuk Anak-anakmu Bilma'ruf Dengan baik maksudnya dengan wajar Jangan banyak-banyak Untuk jatah sebulan Lepas seminggu Nabi Misalkan Ya kita harap tahu sendirilah Kalau maka didik Ya jadi cukup Ape lah yang ngamuk Ya sih cukupnya Nah itu boleh Tanpa sepengetahuan suaminya Ya walaupun dalam perimpun Jawa dikatakan Tabiatikus seperti ini Wanita yang bertabiatikus Tapi Nabi membolehkan Gak apa-apa Nah jadi sekali lagi Hukumnya Haram Melanggar kewajiban Tapi kan lihat Uzur apa enggak Ada uzur Ada alasan apa enggak Saya kira itu ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton